Selamat datang, Sister Fidelis, Sister Pauleta. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk mendampingi putra-putri kelas 4 dan kelas 5 SD Tarakanita 3 yang keren-keren ini. Ya kan anak-anak, keren-keren kan ya? Ya dong. Senyumnya? Senyumnya mana kalau keren? Coba lihat senyumnya dulu. Ya, anaknya. Gak bisa. Baik, anak-anak, kita semangat. Hari ini Bu Tintin akan menyampaikan rambu-rambu kegiatan yang seperti biasa kita lakukan saat Zoom ya. Bu Tintin hanya mengingatkan saja. Yang pertama, semuanya harus on cam, on kamera. Tidak ada yang off. Coba Bu Tintin lihat, ada tiga slide. Nah ini masih banyak, ayo. Semuanya dibuka biar Sister juga bisa melihat kalian. Dibuka gimana? Kan aku sudah. Enggak, yang belum sayang. Bu Tintin kan bilang yang belum. Yang masih off. Yang masih off, Isaac. Oke. Ya, gitu. Semuanya buka. Semuanya, mantri darah Astiani, sayang. Kalau sudah on cam. Yang kedua yaitu, semuanya off microphone. Di mute. Jangan buka, ngomong sembarangan, ngomong langsung nyeplos gitu ya. Semuanya tertip. Boleh bicara kalau diberi kesempatan bicara. Boleh bicara kalau ada pertanyaan disuruh menjawab. Seperti itu ya. Nanti mengikuti arahan dari Sister Fidelis dan Sister Pauleta. Paham ya? Kemudian yang ketiga, selalu bersikap sopan. Berbicaranya, sikap buduknya. Tidak ada yang sambil makan dan minum. Kalau mau ke toilet, tidak usah langsung bilang. Jabri saja atau di chat room saja ya. Izin ke toilet gitu. Tidak usah langsung ngomong. Bu, saya mau ke toilet. Sister mau ke toilet gitu. Padahal sister sedang menjelaskan. Jadi nanti mengganggu penjelasannya. Gitu ya. Nana paham? Siap melaksanakan rambu-rambunya? Siap dong. Pokoknya nanti selama kegiatan bersama sister, kalian mengikuti arahan dari sister. Kalau diberi kesempatan untuk menjawab langsung, silahkan. Kalau mau minta penjelasan yang lebih, silahkan langsung saja nanti kalau diberi kesempatan sama sister. Gitu ya. Tapi kalau sister sedang menjelaskan, tidak boleh menyelah. Paham ya? Oke, itu peraturan Zoom kita yang sebenarnya sudah kita lakukan setiap saat-saat kita PJJ. Baik, sister, bapak, ibu, dan anak-anak. Selanjutnya, perkenankan. Bu Tintin akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yaitu kegiatan dekoleksi kelas 4 dan kelas 5 SD Tarakanita 3. Untuk acara yang pertama nanti kita akan doa pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Miko. Kemudian pengantar dari Bapak Heribertos yang sekaligus akan mengenalkan sister-suster cantik kita ini. Kemudian yang ketiga, kegiatan inti. Yaitu kegiatan dekoleksi. Sepenuhnya nanti akan kita serahkan pada sister Fidelis dan sister Pauleta. Selanjutnya, nanti akan ada kata sambutan, kata terima kasih dari Bapak Anton Warsito selaku kepala sekolah. Dan kegiatan akan kita tutup dengan doa yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Miko. Demikian susunan acara kita pada hari ini. Baiklah, untuk mempercepat waktu, kita akan langsung doa pembuka yang akan disampaikan oleh Bapak Miko. Waktu kami perselahkan, Pak Miko. Baik, terima kasih Ibu Tintin. Selamat pagi, suster, ibu, bapak, dan anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai rekoleksi kita hari ini pagi ini, marilah terliburah dulu kita mohon berkat Tuhan dan berdoa. Kita ambil sikap doa, anak-anak. Dalam nama Bapak dan Putra dan Pertudus, amin. Puji dan syukur kami, hatukan padamu ya Bapak, atas segala berkat dan rahmatmu pada kami semua, sehingga kami semua dapat berkumpul walaupun dalam sarana virtual ini. Berkatilah, dikirimlah kami dalam acara ini. Semoga segalanya dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat memetik hasil dari apa yang kami pelajari pada hari ini. Khususnya bagi kami anak-anak, kelas 4 dan kelas 5. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ambulilah kesalahan kami seperti kamu pun mengapun yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat kami. Bunda Maria Bintang Samudera, doakanlah kami. Noka Rulus Bu Romeo, doakanlah kami. Bunda Elisabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Putra dan Putra. Amin. Terima kasih. Pak Miko apa Bu Stela ini? Namanya Bu Stela. Belum renang. Terima kasih Pak Miko. Terima kasih anak-anak. Semoga kegiatan kita lancar ya hari ini. Internetnya lancar. Untuk semangatnya, kita salam talakan kita dulu yuk. Boleh di-unmute yuk. Kita sekencang-kencangnya. Memekikan salam Tarakanita. Siap ya. Boleh Pak Eri mimpin Pak Eri? Oke. Kita semangat ya anak ya. Iya. Terimalah salam dari Pak Eri. Salam Tarakanita. Satu hati. Silahkan mute lagi. Terima kasih semangatnya anak-anak. Kita semangat dari awal sampai akhir kegiatan kita hari ini ya. Oke selanjutnya acara kedua pengantar dari Pak Eri sekaligus memperkenalkan suster-suster cantik kita hari ini. Silahkan Pak Eri. Ya terima kasih Ibu Tintin untuk waktunya. Yang pertama, saya sampaikan rasa hormat kami kepada kedua suster kita. Ya suster Fidelis CB dan suster Pauleta CB. Rasa hormat kami yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Antonio Swarsito. Telaku kepala sekolah kita yang ganteng ya. Ini juga sudah hadir dari awal tadi. Yang ketiga, rekan-rekan guru yang terkasih. Ada Bu Tintin, ada Pak Miko, ada Bu Stelang, ada Bu, apa lagi Pak Deki, ada Bu Santi, apa lagi ya. Nah kelihatannya itu ya untuk para guru yang kami hormati juga yang saya kasih. Dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi semuanya. Ya salam sehat buat kita. Puji syukur patut kita sampaikan kepada Tuhan untuk semua anugerah yang sudah kita terima di pagi hari ini. Kita bisa berjumpa dengan kedua suster kita yang kita kasihi ya. Nah suster yang kami hormati, baik suster Pauleta maupun suster Fidelis. Inilah anak-anak Tara Kanita 3, kelas 4 dan kelas 5. Kelas 5-nya berjumlah 47. Yang kelas 5 tadi, yang kelas 4 itu kita berjumlah 60 berapa ya? 69 ya, kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih ada 106 putra-putri kita seandainya hadir semua. Nah kondisinya di patah Senayan ini suster itu memang ada 1-2 yang kadang menggunakan paket data, paket kuota suster. Sehingga kadang masih ada yang kesulitan join, kadang kehabisan kuota seperti gurunya juga. Seperti itu. Jadi mohon di maafkan apabila ada 1-2 anak kami yang belum nggak bisa join seperti itu. Jadi kadang itu yang terjadi di sekolah kami. Jadi itu. Guru-guru yang hadir, terima kasih juga. Jadi seperti itu. Nah suster dan anak-anak sekalian, kita nanti akan rekoleksi sampai jam 10. Nah seperti itu. Mau tambah-tambah dikit, tambah 5 menit juga boleh. Tapi tidak boleh lama-lama suster ya. Seperti itu. Anak-anak yang terkasih, kedua suster kita ini, titelnya apa belakangnya? Suster apa? Ordonya apa nak? Yaitu? Di belakangnya ada kata-kata? C ya? C.B. Tahu artinya C.B? Suster apa kira-kira? Carlos Boromius. Suster Boromius. Beter, pinter. Carlos Boromius. Betul sekali. Yang suster Fidelis ini berkaryanya di SMP Tara Kanita 4. Sekarang ini posisinya. Ini suster Fidelis. Sedangkan suster Pauleta berkaryanya di SMA 1 Tara Kanita. SMA Pulau Raya. Biasanya begitu ya, seri ya. Nah, itu. Suster Fidelis ini mengajar matematika. Pak Heri mengajar matematika tapi tidak ada apa-apanya. Iya, tak? Tidak, Pak Heri. Iya, suster Fidelis ini meskipun sudah serata dua seri ya, tetapi tidak dipakai titelnya. Bangga dengan menggunakan titel C.B. Karolus Boromiusnya. Kan begitu. Karena suster-suster C.B. ini adalah yang mempunyai sekolah-sekolah Tara Kanita. Jadi kita harus tunduk, harus hormat kepada kedua suster kita ini. Jadi ini untuk suster Fidelis. Ini yang Pak Heri kenal. Nanti kalau pengen tanya-tanya lebih jauh kepada suster Fidelis silahkan. Sedangkan suster Pauleta, wah ini di SMA Tara Kanita I sebagai headmasternya. Sebagai apa? Headmaster. Atau kepala sekolah. Nanti kalau sekitar 6 tahun lagi, anak-anak misalnya, ini pas bapak, pas 45 ya. Oh berarti tinggal 45 tahun lagi, kalau nanti kalian lulus SMP, terus mau melanjutkan ke SMA Tara Kanita I Pulau Raya, silahkan datangi suster Pauleta. Suster, saya lulusan dari Tara Kanita III, Pantah Senayan. Boleh enggak sekolah di sini dengan harga murah? Eh, maaf. Dengan harga yang pantas, dengan di SMA 1 suster, kan gitu ya. Jangan ngomong murah, enggak boleh ngomong murah. Dengan beasiswa, Pak. Jadi kita tunjukkan bahwa Pantah Senayan, ini anak-anaknya juga spiritnya tinggi, punya daya juang tinggi, yang mau belajar yang sehebat-hebatnya. Supaya apa? Seperti suster-suster kita ini, mereka sudah master semuanya. Atau sudah S2 semuanya. Anak-anak pengen enggak kuliah tinggi? Sekolahnya tinggi? Pengen enggak? Mau, sampai kuliah juga mau. Iya dong, harus dong, Sherlyn gitu ya. Oke, jadi Pak Heri cukupkan sekian saja. Kalau Pak Heri banyak ngomong, semakin tidak ada isinya. Iya kan? Jadi, terima kasih kepada kedua suster kita yang sudah mau, apa ya suster ya, ngomongnya kita berbincang-bincang, bercanda-canda dengan anak-anak kelas 45 ini ya. Nah, atau ini. Dengan tema kita apa, nak? Temanya apa kita? Untuk rekoleksi ini, bersama Santo Carlos Borromeos, siap menjadi pembaharu. Terutama di era-era apa ini? New normal. Kita sudah mulai PTM kan? Minggu, Senin, besok. Nah, itu kita menjadi pembaharu. Kita bisa menjadi contoh buat teman-teman kita yang lain, supaya menjadi bersemangat untuk PTM-nya. Pembaharu. Tapi lebih jelasnya, kedua suster ini yang akan memberikan penjelasan, banyak memberikan materi kepada kita semua. Bu Tintin, terima kasih. Waktu saya kembalikan, kalau banyak kata-kata dari saya yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Bu Tintin. Baik, terima kasih Pak Heri untuk kata pengantar dan sedikit perkenalan mengenai narasumber rekoleksi kita, yaitu suster Pauleta dan suster Fidelis. Untuk selanjutnya, langsung kita ke kegiatan inti yang akan disampaikan langsung oleh suster Pauleta dan suster Fidelis. Waktu dan kesempatan kami silahkan sepenuhnya. Monggo, suster. Baik, Bu Tintin. Terima kasih banyak. Kami berdua merasa bersyukur dan berterima kasih boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Guru di SD Tarakanita 3 dan juga dengan anak-anak yang terkasih, kelas 4 dan kelas 5 yang luar biasa. Di era new normal ini, teman-teman penuh semangat. telah berhasil melampaui masa pandemi. Tetap mempunyai daya juang, mempunyai spirit yang tinggi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Maka untuk mengawali rekoleksi ini, kita akan bersama-sama menyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi dari terbit matahari. ya, kita akan menyanyi itu ya sebentar. saya share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman sambil bernyanyi, oke, bergerak-gerak ya. Bisa mengikuti. selamat menikmati Dari pergilah matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari pergilah matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Uji Tuhan Uji Tuhan Dari pergilah matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Dari pergilah matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Uji Tuhan Uji Tuhan Uji Tuhan Uji Tuhan Uji Tuhan Dari pergilah matahari sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan Uji Tuhan Uji Tuhan Baik teman-teman kita sudah bernyanyi bersama Semoga ini juga membuat semangat yang baru Untuk selalu memuji Tuhan Dari terpit matahari sampai terbenamnya Berarti sampai nanti malam Anak-anak tetap memuji Tuhan Dalam segala tingkah laku dan tutur kata kita Baik sekarang kita akan Segera masuk ke dalam acara Kita akan belajar nanti bersama Santo Carlos Kita tadi sudah menyanyi Jadi hari ini kita akan bersama dengan Suster Pauleta dan saya Kita akan bersama-sama mengadakan Rekoleksi dengan tema Bersama Santo Carlos Boromius Siap menjadi pembaharu Itulah yang menjadi Tema rekoleksi kita Nah tentu Teman-teman sudah mengenal Carlos Boromius ya Tetapi hari ini kita akan lebih mengenal lagi Bagaimana sih Santo Carlos Boromius Kalau kita sekarang mengalami situasi pandemi Apakah Santo Carlos Boromius juga mengalami Masa pandemi Lalu apa yang dilakukan oleh Santo Carlos Boromius ya Nah inilah Santo Carlos Boromius Yang menjadi teladan kita Yang akan menemani kita Di dalam hidup kita Ya Di dalam proses belajar kita Terlebih pada hari ini Saat kita Mengadakan Rekoleksi Oke Baik Suster Pauleta Kita akan menggali pengalaman Dari anak-anak ya Apa sih Rekoleksi Ayo Siapa yang sudah tahu Apa artinya Rekoleksi Apa Apa itu Aku lupa Siapa yang ingat Suster Pauleta bisa juga melihat Mungkin dari adik-adik kita Dari teman-teman kita Iya Kita kasih Ada yang mau jawab Apa ya Sharon tahu enggak Sharon tahu enggak artinya Tidak tahu Tidak tahu Oke Apa Teman-teman Ada enggak yang Koleksi Koleksi Kalau dulu ada koleksi perangkok Mungkin mama ada yang Koleksi tanaman Begitu Ada enggak mama Oh ada yang raisin Koleksi ulang Citro Apa Koleksi ulang Oke Berarti Re-nya adalah Ulang Koleksi ulang Oke Ada Citro Sekarang koleksinya apa Siapa lagi Selain Citro Tadi bukan Aku bu Ya Tadi bukan saya bu Oh tadi bukan Kamu Sekarang Citro mau menjawab Iya Apa artinya Rekoleksi Mengetahui masa lalu Bagaimana Mengetahui masa lalu Mengetahui masa lalu Oke Melihat lagi Mengetahui lagi Masa lalu kita Oke Boleh Ada lagi Tadi siapa yang raisin lagi ya Eh kok kembali ke situ Marcelo Halo Marcelo Iya Iya Menurut kamu apa Rekoleksi Marcelo Koleksi ulang Oh koleksi ulang Ya Koleksi ulang Yang di koleksi ulang Tadi Pak Pak Citro Masa lalu Oke ya Yang di koleksi Masa lalu Oke boleh Masa lalu Yang seperti apa Yang kita koleksi ya Kita kumpulkan Kembali ya Kita mengumpulkan Koleksi mengumpulkan Re Artinya Kembali Seperti tadi ya Nah yang kita kumpulkan Ini Re koleksi Terdiri dari Kata re Dan koleksi Re artinya Kembali Koleksi itu Mengumpulkan Nah berarti Re koleksi itu Mengumpulkan Kembali Nah apa yang kita Kumpulkan Kalau tadi Di Jitro Mengatakan Yang dikumpulkan Adalah Masa lalu Pengalaman Masa lalu Nah hari ini Kita akan Mengumpulkan Pengalaman Masa lalu Yang seperti apa Ya Pengalaman kita Kan banyak Oke Kita akan Mengumpulkan Apa ya Bersuster Boleta ya Mengumpulkan Pengalaman Pengalaman Ya Suster ya Iya Betul Mengumpulkan Pengalaman Pengalaman Nah Kita akan Mengumpulkan Pengalaman Ya Terlebih Sekarang kita Akan Mengumpulkan Pengalaman Akan Kasih Allah Yang sudah Kita alami Karena masa lalu ya Berarti sudah Dialami Dalam berjuang Mengatasi Tantangan Di masa pandemi Nah Teman-teman kan Mengatasi itu ya Bagaimana dulu Aduh Sekolah bersama Dengan teman-teman Yang lain Kelas 1, 2, 3 Ya Rame-rame Bisa bermain Bersama Bisa diskusi Bareng Tapi tiba-tiba Datang Pandemi Pandemi apa Corona Corona Iya Ada Corona Yang sebelumnya Kita tidak tahu Iya Favele Iya Akan menjawab Bagaimana pengalaman Kamu mengatasi Atau apa yang Kamu rasakan Di masa pandemi Favele Dalam berjuang Mengatasi Tantangan Di masa pandemi Sehingga kita Ternyata Bisa berubah Menjadi manusia baru Karena ada Kasih Allah Di dalam hidup kita Nah Sekarang coba Kita kumpulkan Bersama-sama Kasih Allah Yang kita alami Itu tidak Tidak hanya Langsung Allah langsung Datang gitu ya Tetapi bisa Melalui siapa ya Kita mengalami Kasih Allah Melalui siapa Albert Melalui Halo Siapa Yang bisa Saya Ya Kasih Allah Melalui Orang tua Oke Gemara Gila Iya Kasih Allah Melalui orang tua Boleh Ada lagi Teman yang lain Ada lagi Albert Contohnya apa Atau nanti Bisa cerita ya Oke Boleh Nah disini Nanti kita akan Mengumpulkan ya Pengalaman Kasih Allah itu Ya Sehingga kita Mempunyai tujuannya Apa sih Dari akhir Rekoleksi ini Semoga teman-teman Semua Semakin dekat Dengan Tuhan Dan keluarga Ya Di masa pandemi ini Semakin dekat Dengan keluarga Juga semakin Juga semakin dekat Dengan Tuhan Karena apa Merasa Dikasihi Ya Nanti kita Kumpulkan Contoh-contohnya Apa sih Pengalaman Dikasihi oleh Orang tua Dan bagaimana Kedekatan kita Dengan orang tua Di masa pandemi ini Pasti lebih dong Daripada Sebelumnya ya Situasi-situasi Yang Kadang-kadang Mungkin bisa Membuat Teman-teman Takut Tetapi Ternyata Ada Orang Yang Menguatkan Kita Yang Mengasihi Kita Dan juga Tuhan Ya Sehingga kita Selamat Sampai sekarang Boleh bertemu Dengan Teman-teman Bapak Ibu Guru Dan juga Suster Ya Kemudian Semakin Mengenal Semangat Santo Carlos Muromios Ya Kalau Kemarin Sudah Mendalami Mempelajari Kita Mengenal Lebih Ya Lebih Lagi Lalu Yang terakhir Semakin Siap Menjadi Pembaharu Baik Dalam Diri Sendiri Maupun Dalam Keluarga Nah Keluarga Itu Bisa Keluarga Di rumah Tetapi Bisa Juga Keluarga Di Sekolah Karena Teman-teman Di sekolah Kemudian Bapak Ibu Guru Keluarga Kita Keluarga Yang kedua Kita Bagaimana Kita Siap Menjadi Pembaharu Apa Yang akan Kita Baharui Nanti Karena Kita Sebagai Anggota Dari Keluarga Di rumah Dan juga Di Sekolah Oke Nah Sekarang Kita akan Menggali Apa Yang perlu Kita Syukuri Pengalaman Pengalaman Masa Lalu Kita Apa Yang Akan Kita Syukuri Bersyukur Karena Apa Si Apa Yang Sudah Kita Alami Di Masa Lalu Ayo Siapa Yang Mau Berbagi Boleh Berdialog Dulu Kalau Tadi Ada Adiknya Yang Mau Ikut Boleh Mau Apa Namanya Berpikir Dulu Sebentar Boleh Apa Ya Pengalaman Masa Lalu Yang Perlu Disyukuri Tadi Ada Yang Merasakan Bahwa Oh Saya Mengalami Dikasih Allah Oleh Orang Tua Nah Contohnya Apa Bentuk Kasih Yang Dialami Oleh Teman Teman Dari Orang Tua Apa Yang Perlu Disyukuri Ya Siapa Yang Mau Menjawab Yang Sudah Siap Membagikan Pengalamannya Ya Boleh Raisen Ya Yang Sudah Raisen Atau Mau Nulis Dicek Juga Boleh Ya Mau Ditulis Dicek Atau Mau Raisen Albert Kalau Selama Pandemi Kemarin Terus Kalau Kamu Mengalami Kesulitan Belajar Siapa Yang Menemani Yang Membantu Memani Orang Tua Orang Tua Kemudian Ada Juga Yang Tuhan Yesus Melalui Apa Ya Kalau Kita Bisa Minta Bantuan Tuhan Yesus Melalui Apa Melalui Doa Melalui Doa Pinter Ya Ada Yang Melalui Doa Lalu Merasih Dibantu Oleh Tuhan Yesus Diberi Cara Coba Kamu Belajar Lagi Dari Buku Coba Kamu Cari Dari Internet Coba Tanya Ke Orang Tua Mungkin Dalam Doa Itu Muncul Seperti Tuhan Berbicara Mengingatkan Kita Bahwa Kita Tidak Sendiri Tetapi Ada Orang Orang Yang Di Sekitar Kita Selain Kita Mengalami Kasih Allah Mungkin Teman Teman Juga Ada Yang Mau Bersyukur Bahwa Bisa Mengasihi Orang Lain Lebih Dari Sebelumnya Apakah Ada Yang Mau Cerita Bagaimana Selama Pandemi Kemarin Apa Yang Kamu Syukuri Saya Siapa Siapa Yang Mau Cerita Pengalamannya Apakah Selama Pandemi Kemarin Lalu Teman Teman Ada Kesempatan Untuk Doa Bersama Dengan Papa Mama Ada Ada Selain Doanya Pas Apa Malam Oh Doa Malam Doa Malam Bersama Sama Kemudian Seketika Mau Perayaan Ekaristi Bagi yang Katolik Bagaimana Sendiri Sendiri Atau Bersama Sama Terus Kalau Misalnya Mencuci Piring Siapa Yang Melakukan Orang Tua Ada Yang Membantu Membantu Orang Tua Cuci Piring Saya Ada Oke Saya Ya Oke Ada Yang Mencuci Piring 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 Atau Tambah Lagi Piring Adik Cipiring Sendiri Cipiring Sendiri Oke Apalagi Sebelumnya Mungkin Ada Yang Lagi Sakit Oke Nah Dalam Belajar Ternyata Teman-teman Juga Kadang Dibantu Oleh Orang Tua Ada Tadi Yang Dibantu Oleh Tuhan Yesus Melalui Doa Dengan Berdoa Ternyata Tuhan Yesus Memberikan Jalan Untuk Bagaimana Kita Bisa Mengatasi Masalah-masalah Yang Kita Hadapi Contohnya Tadi Mengalami Kesulitan Belajar Bisa Memperoleh Bantuan Baik Dari Orang Tua Mungkin Juga Ada Yang Dibantu Oleh Kakak-kakak Lalu Ada Juga Yang Diajari Untuk Mencari Sendiri Dari Internet Siapa Yang Kadang Mencari Sumber Belajarnya Tidak hanya Dari Buku Tapi Dari Internet Juga Dari Mbah Google Saya Saya Oke Hebat Berarti Banyak Sekali Anak-anak Kreatif Ada Sumber Belajarnya Dari Buku Ada Juga Yang Mencari Sendiri Dari Internet Kalau Tadi Ada Mengatakan Bahwa Saya Sudah Mandiri Hebat Situasi Ini Perlu Kita Syukuri Walaupun Awalnya Tidak Enak Tetapi Ternyata Membawa Perubahan Yang Baik Mungkin Tadinya Belum Berdoa Bersama Lalu Sekarang Pembaharulannya Ada Doa Bersama Dengan Orang Tua Kemudian Kalau Dulu Belajar Hanya Dari Buku Nah Ternyata Sekarang Teman-teman Belajar Ada Yang Tanya Dengan Orang Tua Ada Juga Yang Cari Dari Internet Ya Itu Kan Juga Perubahan Perubahan Pembaharuan Pembaharuan Yang Sudah Dilakukan Nanti Yang Baik Bisa Dilanjutkan Ya Kemudian Siapa Yang Sekarang Sudah Bisa Bangun Sendiri Tidak Dibangunkan Ada Enggak Saya Saya Oke Tapi Saya pakai Alarm Oh Pakai Alarm Tidak Tidak Apapah Itu Juga Salah Saya Bangun Sendiri Oke Hebat Saya Bangun Sendiri Saya Pakai Alarm Ada Yang Pakai Alarm Alarm Aku Kadang Tidak Dengar Kadang Tidak Dengar Ya Ya Sekali Gitu Ya Oke Jadi Hebat Ada Mempunyai Cara Itu Namanya Punya Kreativitas Punya Inisiatif Saya Mau Belajar Mandiri Tidak Dibangunkan Oleh Orang Tua Sudah Ada Sarana HP Pasang Alarm Mungkin Ada Yang Pakai Waker Ada Yang Pakai HP Pasang Alarm Untuk Bisa Bangun Sehingga Tidak Terlambat Untuk Belajar Ya Baik Itu Untuk Bangun Untuk Berdoa Maupun Saat Kemarin PJC Mau Zoom Dengan Bapak Ibu Guru Tidak Terlambat Sudah Bisa Mandiri Mungkin Papa Mama Pergi Kerja Lalu Anak Anak Atau Teman Teman Semuanya Bisa Mandiri Dengan Cara Apa Pakai Alarm Oke Baik Nah Ini Tadi Teman Teman Sudah Membagikan Pengalamannya Melalui Dialog Kita Tanya Jawab Apakah Teman-teman Merasa Semakin Dekat Dengan Keluarga Di Masa Pandemi Iya Iya Kurang Ada yang Kurang Mengapa Kurang Ada yang Karena Papa saya Kerja terus Oh Papa kerja Terus Oh Sampai Keluar Kota Lagi Oh Sampai Keluar Kota Oh Terus Kalau Itu Misalnya Papa pas Keluar Kota Apakah Teman-teman Lalu Menghubungi Papa Lewat Atau Video Call Atau Video Call Video Call Oke Nah Itu Sehingga Berarti Kreatif Juga Kan Tuhan Memberikan Sarana HP Untuk Video Call Kepada Papa Yang Dinas Keluar Kota Sehingga Apa Tetap Bisa Dekat Dengan Papa Walaupun Secara Fisik Papa Sedang Jauh Letaknya Sedang Bekerja Jauh Tetapi Anak-anak Masih bisa Video Call Jadi Harus Tetap Semangat Harus Tetap Semangat Karena Masih bisa Kontakt Atau Menghubungi Papa Melalui Video Call Tetap Terbuka Jangan Melalui Menjadi Sedih Karena Apa Papa Bekerja Untuk Siapa Untuk Papa Untuk Papa Hasilnya Apakah Hanya Diminikmati Oleh Papa Saja Untuk Kita Untuk Keluarga Untuk Keluarga Iya Maka Teman-teman Semua Bisa Mendukung Papa Dengan Mendoakan Ya Dan Juga Kalau Misalnya Kangen Bisa Video Call Ya Atau WA Sudah Ada Sarananya Bisa Tetap Semakin Dekat Dengan Keluarga Walaupun Tempatnya Jauh Atau Mungkin Pulang Sudah Malam Teman-teman Sudah Tidur Tetapi Tetaplah Terbuka Ya Semoga Situasi Pandemi Yang kemarin Sudah Dua tahun Ini Kita Alami Bukan Membuat Kita Semakin Jauh Dengan Orang Tua Tetapi Semakin Dekat Contohnya Tadi Lalu Ada Doa Bersama Ada Makan Bersama Mengikuti Perayaan Ekaristi Bersama Belajar Bersama Mungkin Papa Sedang Mengerjakan Tugas Mama Sedang Mengerjakan Tugas Teman-teman Sedang Belajar Ada Kesulitan Bisa Tanya Ya Itu Oke Ada lagi Yang masih Mau berbagi Pengalaman Mungkin Kerjasama Dengan Taka Mungkin Mungkin Serlin Sama Serlin Serlin Mungkin Serlin Serlin Bisa Andi Silahkan Serlin Serlin Oh 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 Sebenarnya Pengaruhnya Tidak terlalu banyak Kalau deket dengan keluarga Kalau di masa pandemi Iya Yang Soalnya kan Mamiku itu Sudah pandemi Jualan baju Jadi Rada sibuk Oh Papiku Kerja Malamnya Kadang main game Kadang tidur Kadang main game Kadang tidur Karena ditinggal Kerja papi Sama mami Kemudian gini Enggak Mamiku itu kerja di rumah Terjualan Tapi om Om Iya Jualan bajunya Di rumah Oke Tapi kamu merasakan Enggak Kalau misalnya Mami lalu Menanyakan Gimana Kamu Sudah makan Belum Ditanya Gitu Enggak Sama mami Iya Iya Nah Itu juga Tanda bahwa Mami kamu Sekalipun sibuk Tetap Berusaha Dekat dengan Kamu Jadi Tetap peduli Apakah kamu Sudah makan Atau belum Kamu sehat Atau tidak Ya Itu juga Contoh Kedekatan Keluarga Ya Bagaimana Memperhatikan Satu Sama Lain Oke Nah Dengan Masa pandemi Tadi kan Teman-teman Juga Belajar Di rumah Ya Mungkin Juga Mengalami Bagaimana Waktunya Kadang-kadang Ada yang Waktunya Banyak Sekali Setelah Selesai PJJ Mau Ngapain Kalau Tadi Ada yang Terus Kadang Ngegim Kadang Tiduran Nah Apakah Ada Yang Lalu Menjadi Semakin Dekat Dengan Keluarganya Itu Jadi Tergerak Untuk Membantu Orang Tua Seperti Tadi Misalnya Oh Mami Jualan Di rumah Apakah Pernah Enggak Membantu Mami Pernah Bahkan Sekarang Kalau Setiap Sore Itu Pas Covid Itu Udah Cuci Botol Sendiri Cuci Salah Pas Sore Hari Iya Abis itu Taruh Piring Yang udah Dicuci Sama Mami Pagi Hari Oke Oke Ya Terima Kasih Sharingnya Oke Dari Teman-temanmu Ada yang Sudah berbagi Pengalaman Bagaimana Relasi Walaupun Dalam Situasi Pandemi Ini Ada yang Semakin Dekat Ada yang Semakin Bisa Peduli Untuk Kerjasama Kedekatan Bisa Secara Fisik Tetapi Juga Bisa Non Fisik Contohnya Tadi Misalnya Walaupun Caw Masih Video Call Ya Kemudian Kedekatannya Bisa Juga Dengan Perhatian Bentuk Perhatian Menanyakan Mungkin Sudah makan Atau Belum Kemudian Gimana Kamu Sakit Apa Sehat Nah Mungkin Dipegang Gendini Panas Enggak Atau Bagaimana Jadi Disitu Salah Satu Juga Contoh Kedekatan Kita Dengan Keluarga Kita Bisa Membantu Mami Bisa Bantu Papi Bisa Juga Apa Namanya Menyapa Kemudian Sebaliknya Juga Kita Mengalami Kasih Dari Kedua Orang tua Kita Mungkin Juga Dari Kakak Dan Adik Kita Baik Kita Akan Lanjut Lagi Apakah Kamu Juga Mengalami Kedekatan Dengan Tuhan Dalam Keluarga Contohnya Tadi Misalnya Lalu Menjadi Lebih Rajin Untuk Doa Bersama Atau Mungkin Juga Doa Pribadi Juga Boleh Doa Bersama Juga Boleh Ada Yang Mengalami Itu Kalau Dulu Mungkin Apakah Ada Perubahan Dalam Dirimu Mungkin Dulu Jarang Berdoa Lalu Sekarang Menjadi Rajin Berdoa Begitu Levi Bagaimana Levi Apakah Kamu Juga Mengalami Kedekatan Dengan Tuhan Dalam Keluarga Oh Jethro Mau Sharing Silahkan Jethro Dulu Saya Kepumasi Sekolah Agak Jarang Baca Alkitab Sekarang Saya Udah Sering Baca Alkitab Oke Hebat Jadi disitu Sudah ada Pembaharuan Dalam Diri Dulu Jarang Baca Alkitab Sekarang Sering Baca Alkitab Oke Hebat Bagus Ada lagi Dengan Baca Alkitab Kita juga Semakin Dekat Dengan Tuhan Semakin Tahu Apa Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Ajaran Ajaran Tuhan Yang Akan Kita Lakukan Oke Ada Lagi Cukup Oke Kita Lanjut Nah Ini Contohnya Sebagai Siswasi Switara Kanita Kita Diajak Untuk Selalu Ingat Tuhan Dan Menyertakan Tuhan Dalam Hidup Kalau Dalam Nilai Ketara Kanitaan CC 5 plus C Yang Kedua Celebration Ungkapan Syukur Maka Walaupun Dalam Keterbatasan Di Situasi Pandemi Bisa Tetap Dekat Dengan Tuhan Melalui Ekaristi Walaupun Live Streaming Ini Walaupun Sendiri Live Streaming Pakai HP Juga Tidak Apa-apa Bisa Pakai Laptop Bisa Pakai HP Kemudian Bisa Juga Secara Bersama Dengan Keluarga Mengikuti Perayaan Ekaristi Live Streaming Bersama Keluarga Jadi Tetap Tekun Berdoa Nah Itulah Yang Membuat Teman-teman Menjadi Kuat Dan Penuh Pengharapan Pasti Pandemi Akan Berlalu Dan Tuhan Menyertai Kita Karena Kita Selalu Dekat Dengan Tuhan Kita Tidak Bisa Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Selain Menjaga Imunitas Tubuh Tetapi Kita Juga Berdoa Pada Tuhan Oke Terima kasih Untuk Contoh-contoh Yang Sudah Diseringkan Tadi Baik Kita Akan Mensyukuri Bahwa Tuhan Selalu Mengasihi Kita Kasih Tuhan Tidak Ada Hentinya Seperti Sungai Yang Mengalir Ya kan Dari Terpit Matahari Tadi Sampai Terbenarnya Kita Memuji Tuhan Karena Tuhan Selalu Mengasihi Kita Situasi Pandemi Yang Tidak Mudah Ini Ternyata Tidak Melepaskan Kedekatan Kita Dengan Tuhan Tuhan Selalu Menyerkai Kita Maka Kita Akan Bersama Nanti Menyanyi Kasihnya Seperti Sume Saya Akan Stop Share Dulu Kita Nyanyi Nanti Ya Selesai Selesai Dulu Ya Oke Tetap Semangat Silahkan Teman-teman Ikut Bernyanyi Ya Boleh Sambil Gerak-gerak Sehingga Tidak Unggel Tidak Sakit Ya Kasihnya Seperti Sungai Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas Kasihnya seperti sungai di hatiku Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas Damainya seperti sungai di hatiku Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai Berkatnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas Berkatnya seperti sungai di hatiku Kuasanya seperti sungai di hatiku Kuasanya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas Kuasanya seperti sungai di hatiku Kuasanya seperti sungai di hatiku Kuasanya seperti sungai di hatiku Kemudian juga mengalami bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan di situasi pandemi ini Kemudian juga mengubah hidup kita Kalau tadi yang dulunya jarang membaca kitab suci atau alkitab Lalu di masa pandemi ini ternyata mengubah kita menjadi rajin membaca kitab suci Kemudian juga teman-teman membantu juga orang tua Itu juga perubahan yang sudah dimulai oleh teman-teman semua Semoga ini tetap, nanti tetap dilakukan Walaupun pandemi berlalu, hal yang baik tetap dilakukan Yang belum baik nanti kita perbaiki Oke, kita akan lanjutkan kembali Tadi sudah sampai di sini Nah, hari ini Kita akan belajar dari tokoh yang sudah kita kenal Yaitu Santo Carlos Boromius Oke Santo Carlos Boromius Yang juga menjadi pelindung dari sekolah Tarakanita Ya, oke Senang gak sekolah di Tarakanita? Senang Senang banget Apalagi Bapak Ibu Bapak? Sangatlah senang Sangatlah senang Sangatlah senang Punya guru dan Bapak Ibu guru yang baik-baik Ya Kemudian punya pelindung yang penuh inspirasi Yang menjadi contoh dari Untuk hidup kita Kita akan belajar dari Santo Carlos Boromius Ya Waktu kecil dipanggilnya siapa sih? Santo Carlos Boromius Panggilan kesayangnya siapa? Karlo Pinter Karlo Ya Seperti kita juga kadang ada Nama panggilan-panggilan khusus ya Nah, Santo Carlos Boromius juga Ya Panggil Karlo Ya, oke Kalau Santo Carlos Boromius itu Berasal dari keluarga bagaimana? Dari keluarga sederhana atau keluarga bangsawan? Sederhana Sederhana Keluarga sederhana Keluarga sederhana Karlo Carlos Boromius Terlahir sebenarnya dari keluarga yang berada Keluarga bangsawan Tetapi Santo Carlos Boromius Mau Meninggalkan kemewahannya Untuk apa? Untuk berbela rasa dengan orang-orang yang Miskin dan menderita Maka Carlos Boromius itu nanti dalam kisah hidupnya itu Mengorbankan hartanya Untuk membantu mereka yang mengalami wabah Kemudian yang mengalami bencana kelaparan dan sebagainya Nah, orang tua Santo Carlos Boromius ini Mengajari untuk selalu berbagi Dan menolong sesama yang menderita Nah, Santo Carlos itu diajari oleh orang tua Tentu teman-teman juga diajarikan Sama orang tua Bagaimana berbagi dan menolong orang lain Atau sesama yang menderita Contohnya apa? Di masa pandemi Contohnya apa yang dilakukan oleh teman-teman untuk berbagi atau menolong orang lain Atau sebelum pandemi juga boleh Ada yang mau memberi contoh? Menolong orang lain? Yang orang tua ajarkan juga boleh Atau bapak ibu guru ajarkan juga boleh Kan tadi suster bilang Sekolah juga keluarga kalian loh Apa? Contohnya Waktu itu ada koin karolus suster ya Bagaimana? Waktu itu ada koin karolus Oh iya, pernah ada koin karolus loh Teman-teman ikut gak itu ya? Kegiatan koin karolus itu Kayaknya saya gak ikut deh ibu Oh gak ikut Saya ikut Ya Yang mengumpulkan uang itu Dana Untuk membantu Teman-teman kita Yang ada di lewa-lewa Ya yang mengalami Ya kalau di sana Tentu untuk pendidikannya kan Sarana prasaranya Berkurang ya Berkurang daripada Yang dialami oleh teman-teman semua Lalu Mengadakan koin karolus Teman-teman mengumpulkan Uang Lalu dikumpulkan jadi satu dia Santara Kanita Lalu dikirim disumbangkan ke sana Kalau ada teman yang sakit Apakah pernah ada Dari teman-teman yang Mungkin menengok Atau Memberikan sumbangan Pernah gak? Sudah pernah melakukan belum? Sudah Sudah Contoh kegiatannya apa yang dilakukan? Menjenguk 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 Oke Itu juga bagus ya Itu bentuk bela rasa Ya Menjenguk Mendoakan Ya Ada lagi? Andin? Di masa pandemi ini Kami Kami Menolong Sesama Ketika teman yang sedang sakit Kami Mendoakannya Saat Zoom Bersama Oke Dan memberi dukungan Agar kembali Sehat kembali Oke Terima kasih Andin Ya Bentuk pertolongan Tidak harus Berupa uang Atau barang Bisa juga Mendoakan Bisa juga tadi Mengunjungi Bagus Ada lagi? Tadi ada yang kadang-kadang bangun sendiri Oh Untuk contoh yang tadi ya Oke Ada lagi? Contoh menolong sesama? Pasti ada yang pernah dilakukan loh Kalau ada teman yang mengalami kesulitan belajar Apa yang teman-teman lakukan? Dibantu Teman Diajarin Diajari Oke Tapi tidak dibantu Iya Tetapi diajari caranya kan Dikasih tahu jawabannya Dikasih tahu Oke Itu Namanya Teman-teman juga sudah menolong orang lain Tidak egois Tidak hanya untuk Diri sendiri Ya Tetapi Dipeduli dengan orang lain Mau menolong orang lain Oke Nah Itu tentu saja Karena pernah Diajari juga oleh orang tua Untuk menolong ya Mungkin menolong adik Mungkin menolong juga orang tua Tetapi Bapak ibu guru juga mengajari Untuk Menolong Orang lain Ya Menderita Bisa menderita Karena sakit Bisa menderita Karena pusing Tidak tahu apa yang dipelajari Bisa juga Ya Oke Ada lagi Oke Ya Ya Nah Selanjutnya Karolus yang kecil tadi Makin tumbuh Makin ganteng ya Nah Dia Walaupun pendiam Ya Dia gemar membaca Teman-teman Tentu saja Ada yang gemar membaca ini ya Saya Ya Ya Oke Dengan gemar membaca Tentu wawasannya lebih Luas Ya Rajin belajar Ada yang rajin belajar enggak nih? Enggak 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 Mengapa Mengapa tidak rajin belajar? Belajar Tipuk dengan apa ya? Selebih suka nge-game atau gimana? Mengapa tidak rajin belajarnya? Ini nanti ya sebabnya apa ya? Oke Oke Nanti kita lihat ya Oh tadi ada yang belum rajin Belum rajin Nanti kita akan lihat Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Karolus Boromius ya Di sini kan dikatakan Kemar membaca Kemudian rajin belajar ya Kemudian dia juga pandai main musik Ada lebihnya lagi loh Santo Karolus Boromius Nanti kita lihat di Slide-slide berikutnya ya Oke Nah Karena Karolus Boromius tadi Rajin belajar dan mempunyai daya juang yang tinggi Maka pada usia 21 tahun dia sudah memperoleh gelar dokter Itu pun dua ilmu loh Hukum gereja dan sipil Hebat kan pada usia 21 tahun loh Biasanya umur 21 tahun itu S1 saja belum tentu selesai Ya kan? Nah Tapi Karolus Boromius sudah bisa meraih gelar dokter dan hukum gereja dan sipil Kalau teman-teman ingin sukses Maka perubahan yang dimulai dari diri sendiri apa? Yang tadi malas belajar Lalu berubah menjadi rajin belajar Kalau mudah menyerah menjadi penuh daya juang Ya Seperti siapa? Santo Karolus Boromius Oke Lanjut lagi Nah Karolus Boromius juga seorang pembaharu Nah Apa tuh yang dibaharui juga oleh Santo Karolus Boromius? Nah waktu itu kan ada situasi yang tidak bagus ya Praktek keagamaan yang kurang baik, sikap-sikap yang kurang baik Ya Tentu saja itu karena imannya yang kurang kuat Ya Sehingga muncullah nanti ajaran-ajaran sesat kalau imannya tidak kuat Ya Maka Karolus Boromius mengadakan pembaharuannya apa? Dengan mendirikan seminari Dan juga mendirikan sekolah minggu Ya supaya apa? Anak-anak dari kecil sudah memperoleh pendampingan iman yang baik Sehingga nanti apa? Bisa tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik Karena tahu apa tuh yang dikehendaki Tuhan, apa yang tidak Seperti teman-teman tadi yang membaca kitab suci Tentu menjadi lebih tahu lagi Apa sih yang Tuhan ajarkan dalam kitab suci Apa yang baik kita lakukan Apa yang tidak baik yang harus kita hindari Ya Nah Jadi Karolus itu ingin memperbaiki sikap hidup yang tidak baik Dengan cara ini Ya Antara lain itu Lalu Karolus Boromius di usia yang muda juga sudah menjadi uskup Ya Kalau di Apa namanya Di Jakarta ini siapa sih uskup kita? Nggak tahu Paus Santo Paus Santo Paus Siapa yuk? Uskup kita Lupa Eh lupa Lupa ya? Siapa? Kardinal kita Uskup kardinal kita Saya tidak tahu Tidak tahu ya? Tidak tahu Saya bukan kato Oh tidak apa-apa ya Oke Ignatius Mar Oh iya Ada yang menjawab betul itu Ignatius Suhario Ignatius Suhario Ignatius Suhario Kalau Paus kita siapa? Paus 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 di televisi, di berita-berita, mungkin aja juga lihat yang di Youtube bahwa Bang Franciscus juga mempunyai bela rasa yang besar juga. Peduli terhadap orang-orang yang sakit juga. Seperti Santo Karolus Puromius juga. Walaupun sebagai uskup, dia mau turun tangan juga untuk menolong orang-orang yang menderita. Nah, waktu Karolus ini menjadi uskup, terjadi loh bencana kelaparan karena gagal panen. Tadi susur bilang di depan, Karolus sampai mau menjual hartanya dari keluarganya itu untuk membantu orang-orang yang kelaparan. Nah, kemudian setelah itu juga, Karolus Puromius selain membantu secara sendiri dengan mengorbankan hartanya dari keluarganya, tetapi Karolus Puromius juga kerjasama dengan orang lain, mengajak orang lain juga untuk ikut membantu. Kalau di sini sering kita sebut ada kolaborasi, ada bersinergi. Kita bekerjasama untuk menolong orang lain. Jadi kita bisa menolong orang lain tidak hanya dilakukan oleh diri sendiri, tetapi melibatkan orang lain. Nah, pada waktu Karolus jadi uskup, terjadi wabah pes. Juga banyak sekali yang meninggal loh. Kemudian pes ini juga menular. Tetapi, kantor Karolus ini tidak takut untuk menolong. Nah, walaupun tadi, Karolus itu pendidikannya apa? Doktor apa? Doktor. Hukum apa? Gereja. Hukum gereja dan? Hukum gereja dan sipil. Nah, padahal kalau untuk menolong orang sakit pes itu, kira-kira dibutuhkan hukum gereja, hukum sipil, atau ilmu yang lain? Kaitannya dengan apa kalau pes itu? Apa? Wabah pes? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau sakit itu berarti kaitannya dengan apa? Doktor. Doktor. Ilmu-ilmu kedokteran. Ilmu-ilmu kesehatan. Nah, apakah Karolus selalu menyerah? Tidak mau menolong karena ilmunya yang dipelajari tidak sama? Tidak. Tidak mudah menyerah kali. Karolus benar tidak mudah menyerah. Dan tadi apa sifatnya yang di atas tadi? Dia rajin apa? Rajin membaca, rajin belajar. Nah, betul. Karolus karena tidak tahu tentang pes itu apa, maka Karolus juga mempelajari buku-buku yang terkait dengan pes. Nah, kalau tadi pas wabah itu tadi, Karolus juga membagikan pakaian dan makanan. Kemudian juga mengunjungi mereka yang sakit. Nah, inilah ketika terjadi wabah pes, Karolus juga mengunjungi mereka yang menderita. Mengirim komuni juga. Kemudian tadi, karena tidak tahu bagaimana cara menyembuhkannya, dia belajar. Dia belajar bagaimana cara mengatasi wabah pes itu. Selain belajar dari buku, Karolus juga bertanya kepada orang lain, pada teman-temannya yang menjadi tabib. Tabib itu orang yang bisa menyembuhkan. Kalau dulu belum ada, seperti sekarang kita tanya Mbak Google, dari internet, tidak bisa, belum ada. Sehingga dia tanya kepada orang lain, kepada teman-temannya, selain membaca dari buku. Teman-teman bersyukur sekarang bisa belajar dari Google. Kalau tidak ada bukunya, belum sempat beli, masih bisa cari dari internet. Cari Google maupun dari yang lain. Tapi bisa juga bertanya kepada teman. Belajar dari Karolus ini, kalau tadi kita misalnya mengalami kesulitan dalam belajar atau hal-hal yang tidak tahu, kita selain bisa mencari informasi dari buku, kita juga bisa bertanya kepada orang lain. Bapak Ibu Guru di sekolah pasti siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang penting apa? Punya kerendahan hati untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya. Dengan bekal tadi, apa yang membaca, kemudian juga bertanya kepada teman, maka Karolus Bromius bisa membantu juga mereka yang sakit kena wabah pes tadi. Mengunjungi umatnya yang sakit dan yang miskin, Karolus ini. Kemudian ada lagi, kalau sekarang kita wabah pandemi, COVID-19, kalau teman-teman yang Katolik, mungkin juga yang Kristen, kemarin mengikuti kebaktian atau mengikuti Misa melalui live streaming. Ya kan? Ada laptop, atau mungkin pakai HP, bisa mengikuti itu. Tapi zaman Karolus, belum ada. Apa yang dilakukan oleh Karolus? Siapa yang pernah tahu, atau membaca, atau diberitahu oleh Bapak Ibu Guru? Apa yang dilakukan oleh Karolus, supaya orang-orang yang kena wabah pes, bisa mengikuti Eka Risti dari rumah mereka masing-masing? Dari rumah mereka masing-masing? Ada yang tahu? Kalau kita sekarang jendelanya itu laptop, atau HP ya, screen kita, untuk bisa mengikuti kebaktian atau mengikuti Eka Risti. Kalau Karolus apa ya? Hanto Karolusnya ke rumah-rumah. Ya, mengunjungi ke rumah-rumah. Ke gereja bisa. Iya, Marcelo? Ke panjatmu. Iya, menjenguk. Mengunjungi ke rumah-rumah. Ya, mengirim ke Muni ke rumah-rumah. Menjenguk ya. Kemudian selain itu, Karolus Boromius juga membuat, ini, membuat altar untuk perayaan Eka Risti. Di mana? Misalnya ini, ada rumah-rumah-rumah-rumah, di tengahnya kosong ada lapangan. Membuat altar di lapangan itu sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya bisa mengikuti Eka Risti melalui jendela rumahnya. Karena apa? Penyakitnya kan menular. Jadi mereka tetap di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi mirip seperti sekarang kalau kena COVID ya, orang yang sedang kena COVID kan diharus isolasi. Sehingga kalau kita mengikutnya tadi bisa lewat live streaming. Kalau dulu karena nggak ada, maka Karolus mengadakan altar di halaman. Lalu bisa mengikuti lewat jendela. Luar biasa kan? Karolus kreatif. Bisa tetap mengatasi masalah itu melayani umatnya. Oke. Baik. Nah, Santo Karolus juga datang untuk memberikan peneguhan kepada mereka. Nah, kemudian... Karolus tidak bisa melakukan semuanya itu sendiri. Maka Karolus juga melibatkan diri, melibatkan Tuhan dalam usahanya. Walaupun pulang kunjungan sudah larut malam, Karolus tetap berdoa. Mohon bantuan dari Tuhan. Anak-anak tadi juga rajin berdoa. Nah, Karolus Peromius ini juga rajin berdoa. Jadi kita bisa menelan dan bagaimana sekalipun capek, Santo Karolus Peromius tetap melibatkan Yesus untuk bisa atau melibatkan Tuhan untuk bisa menolong orang lain dan melaksanakan pekerjaannya. Baik. Oke. Nah. Oh, untuk lagu Santo Karolus kita lewati saja ya. Karena waktu kita terbatas. Oke. Nah, kita selalu diharapkan selalu juga mengandalkan Tuhan ya. Rajin berdoa dan minta kekuatan dari Tuhan. Kita tidak bisa sendiri supaya kita tetap mempunyai daya juang dalam belajar. Tadi malas belajar. Libatkanlah Tuhan dalam belajarmu. Berdoalah dulu sebelum belajar. Tidak hanya sebelum makan atau sebelum tidur. Tapi sebelum belajar, walaupun di rumah, lakukan itu ya. Supaya Tuhan tetap memberikan semangat pada kita. Oke. Sekarang. Nah. Kita diajak untuk mau berbagi pada sesama serta rela berkorban. Tadi seperti contohnya menolong teman yang kesulitan belajar. Itu salah satu juga bentuk pengorbanan atau bentuk pertolongan kita pada teman yang mengalami kesulitan. Selain juga menolong atau mengunjunginya. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Tadi dalam tema kan bersama Santo Carolus kita siap atau aku siap menjadi pembaharu. Apa sih itu pembaharu? Pembaharu adalah seseorang yang mengubah sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik atau lebih baik dari sebelumnya. Nah. Maka kalau contohnya yang sudah terkenal tetapi tahun 2019-2014 ada Jonan bagaimana memperbaiki tentang transportasi kereta api dari teknis penjualan karcisnya yang dulu berjubel seperti itu sekarang bisa online bisa lebih cepat. Kemudian juga sarana yang disediakan juga lebih bagus sehingga orang lebih nyaman. Nah. Melihat hal yang tidak baik lalu diperbaharui, diperbaiki menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah. Teman-teman nanti bisa melihat ya. Apa yang ada dalam diriku yang kurang baik yang perlu saya perbaharui. Kalau sudah nanti dalam keluargaku apa yang dapat saya perbaiki dalam keluarga ku. Suster kasih contoh satu. Waktu suster mengajar di Magelang ada loh anak yang tadinya kurang rajin belajar, kurang rajin berdoa. Ternyata setelah dibiasakan rajin berdoa di sekolah lalu karena berdoa itu kan berbicara dengan Tuhan. Isinya apa? Bisa ungkapan syukur, berterima kasih pada Tuhan, bisa juga mengajukan permohonan pada Tuhan. Nah. Bebas. Kita bagaimana mau berdoa. Nah. Teman-teman tadi ada yang katolik, ada juga yang tidak katolik. Dengan caranya masing-masing tentu semua diajari juga untuk berdoa oleh orang tua. Ya. Maka lakukanlah itu. Ya. Berdoa. Nah. Teman-murid suster yang dulu kelas 2 SD itu di Magelang menjadi rajin berdoa. Mau belajar berdoa, selesai belajar berdoa. Mau makan berdoa, selesai makan berdoa, mau tidur berdoa, mau berangkat sekolah berdoa, mau tidur berdoa. Akhirnya apa? Bisa mengadakan perubahan, pembaharuan di dalam keluarga. Apa? Papanya yang tadinya itu sibuk sekali, lalu melihat pas mau makan begitu tidak berdoa, lalu namanya Loren, Loren bilang, Papa doa dulu. Lalu akhirnya Papa terhentak, kaget. Malah anakku yang masih kelas 2 SD ini yang mengingatkan saya untuk berdoa. Suster tahu karena waktu mendaftarkan adiknya ke sekolah itu bilang, Suster saya malu sama Loren. Kenapa? Kenapa, Pak? Karena dia malah yang mengingatkan saya untuk berdoa. Saya bilang, oh berarti Loren menjadi malaikat bapak di rumah. Saya bilang begitu ya. Ya ikutin saja, Pak. Saya bilang gitu. Jadi akhirnya keluarga itu menjadi semuanya rajin berdoa. Nah itu anak-anak nanti juga bisa. Menjadi pembaharu. Yang tadi kurang rajin belajar, bisa menjadi contoh. Bagaimana saya siap menjadi pembaharu untuk rajin belajar. Karena apa? Belajar dari Santo Carlos Bromius yang rajin belajar. Kalau tidak tahu, membaca buku. Tidak tahu lagi dari buku, bertanya. Bertanya ke orang tua, bisa bertanya ke. Bapak Ibu Guru, bisa bertanya ke. Bah Google, bisa cari dikit dari internet maksudnya. Banyak cara. Penuh daya jua. Oke. Sekarang Suster Pauleta mungkin akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Suster Pauleta. Terima kasih Suster Fidelis. Wah, tadi Suster Fidelis sudah menyebabkan. Apa yang aneh ketiga? Halo. Oke. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Suster. Terima kasih Suster Fidelis. 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 Teman-temanku semua. Tadi Suster Fidelis sudah menjelaskan ya tentang apa arti rekoleksi. Kemudian tentang Santokalalu, seladanya apa saja, dan juga hal apa yang akan kita perbarui. Kita sudah diajak untuk melihat pengalaman-pengalaman. Nah, sekarang kami punya pertanyaan-pertanyaan berhadiah nih Suster. Iya. Yuk, siapa yang mau menjawab? Semangat. Ada hadiah nih. Pertanyaan ini akan mendapatkan hadiah berupa gupe. Lumayan kan? Bisa untuk... Bu Evan sudah siap menjawab itu, Suster. Nanti tunggu dulu. Evan, Evan, rest hand-nya ditutup dulu. Oh, oke. Karena belum ada pertanyaan, dah, rest hand. Oh, iya, iya. Nanti Pak, Neri bisa membantu ya untuk menunjuk siapa yang menjawab mungkin ya. Iya, Suster. Wali kelas juga siap mengamati mana yang duluan, Suster. Oke. Ada dua cara menjawab. Yang pertama adalah dengan menulis di chat. Yang kedua adalah dengan rest hand. Maka, jangan salah ya, ada dua cara. Pertanyaan pertama. Diam semua ya. Jadi nanti pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kali-kali dulu, rest hand-nya. Cara menjawabnya beda-beda. Dan ada syarat. Yang menjawab adalah yang on cam, yang kelihatan. Suster, apakah ini saya stop share dulu atau tetap? Tetap, Suster, enggak apa-apa. Mendingan stop share, Suster. Atau stop? Oh, iya, stop, enggak apa-apa. Oke. Stop dulu. Di sihatan ya, Pak Yari, ya. Oke, stop dulu. Silahkan, Suster, Pak. Dijawab nanti siapa yang gunungan rest hand, ya. Tapi sekarang belum berlaku, karena pertanyaannya belum ada. Oke, siap. Olive, Alexa, turun dulu kan belum ngasih pertanyaan. Iya, saya, Alexa. Pertanyaannya mau suster balik-balik soalnya. Iya. Pertanyaan pertama. Siapa, Pak Santo Karolus? Ayo, rest hand. Siap, Pak. Siap, Pak. Marcelo. Olivia 4B dulu. Tapi dia, Olivia sudah rest hand sebelum bertanya. Rest hand sebelum bertanya, Pak. Marcelo 4B. Silahkan, Marcelo. Mana, Marcelo? Siapa? Miloan. Halo? Halo? Marcelo? Ya, malah ditutup. Marcelo 4B, silahkan. Mana, Marcelo? Saya lupa, Bu, tadi jawabannya. Oh, lupa. Lupa. Berarti, ada kesempatan buat yang rest hand yang kedua dari siapa? Olivia. Valery Evelyn. Oh, Valery Evelyn. Iya. Silahkan, Valery Evelyn. 5A. Pertanyaannya apa ya, Bu? Waduh. Waduh. Tanya-tanya apa. Siapa? Lewat. Daryl. 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 4A. Daryl. 4A. Daryl. 4A. Daryl. Siapakah Santo Karolus? Siapakah Santo Karolus? Santo Karolus itu sih. Waduh. Tadi sudah dijelaskan sama Susten Fidelis. Siapa, Daryl? Santo Karolus merupakan penimu. Daryl, kalau pagi dikepadikan. Siapa ya? Pas? Daryl? Pas? Gak bisa. Salam Baru. Saya lagi ya. Satu kesempatan lagi untuk satu pertanyaan ini. Siapakah Santo Karolus? Saya, saya. Alvin. Alvin ya? Alvin kayaknya. Alvin, yuk silahkan, Alvin. Ayo, Teri. Alvin. Ayo, Fin. Santo Karolus adalah? Setetanya hilang, Bun Tintin. Udah semangat, Rasyon. Aku tahu, aku tahu. Indra, Indira. Alvin, Miwan. Untuk Karolus adalah Pelindung. Tarakanita 3. Eh, Tarakanita. Tidaknya, Uskup. Oh, Gini. Uskup sama Pelindung. Iya, Uskup sama Pelindung. Benar tidak Susten Fidelis? Oke, Pelindung Tarakanita. Dia juga seorang Uskup. Boleh. Ini siapa? Indira, Indira ya? Apa itu soalnya? Indira. 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 Indira kelas 4A. Indira 4A. Mendapatkan gope dari susten. Nanti ditunggu ya. Masih teramat, Indira. Resennya diturunkan lagi. Resennya turunkan lagi. Turunkan lagi. Sebelum pertanyaanmu. Ucapkan susten, turunkan dulu. Tidak dengan resen, tetapi langsung bicara. Tepet-tepetan, ya. Susah ini, susah ini. Yang jaringannya. Pertanyaan kedua. Apakah rekoleksi itu? Rekoleksi kembali. Pengulangan kembali. Pengulangan kembali di masa lalu. 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 Sekarang diulang lagi. Pengulangan kembali di masa lalu. Pengulangan kembali di masa lalu. Cukup dulu. Siapa ya diminta mengulang jawaban? Alexa Budianto, silahkan. Alexa. Recoleksi itu Mengingat kembali Masa lalu Selain mengingat Siapakan masa lalunya Langgung Langgung Oke Kita lengkapi jawaban Alexa ya Recoleksi tadi adalah Mengingat dan mengumpulkan Pengalaman-pengalaman Masa lalu bersama alat Terima kasih Alexa Oke selamat Alexa Budianto 5B sister 5B Nah pertanyaan selanjutnya Pake raise hand Masih berapa pertanyaan Masih dua pertanyaan Siap Masih ada dua kesempatan Lower dulu Tadi Sudah dua Masih Tanya Oke santur lagi Nanti Tunggu dulu Nah Ya Belum ada pertanyaan Apa tema Recoleksi kita Press hand Apa? Apa tema Recoleksi kita Cepat Saya Jatron 4A Jatron 4A Silahkan Jatron Jatron 4A Ingat kembali dan Mengumpulkan kembali Pengalaman-pengalaman Masa lalu Tentang Karolos Boromeos Maaf Jawaban Betul Betul Belum betul Temanya Natan 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 katanya Natan Yuk Natan Pembara haruan Manya itu Tentang Pembara haruan Belum betul Lagi Pembara haruan Pembara haruan Pembara haruan Ada lho Anak kreatif Dia Disini Bicara Silahkan Cornelius Cornelius Kelas 5B Putra Cornelius Putra Yang terjadi Di masa lalu Tentang Karolos Boromeos Oke Baik Cornelius Belum betul Jawabannya Sekarang Lihat virtual Background Bapak Herbie Evan Evan Ada tema Disitu Ayo Apa temanya Tema Pembara haruan Pembara haruan Pembara haruan Pembara haruan Andin Andin Silahkan Andin Andin Bersama Santo Karolos Boromeos Siap menjadi Pembara haruan Pembara haruan Pembara haruan Oke Oke Pembara haruan Situ ya Situ Andin Selamat Andin Lima Sama Santo Karolos Boromeos Siap menjadi Pembara haruan Bersama Santo Karolos Tanyaan lagi Ya Kalau tadi kan Mengatakan Santo Karolos Itu Sang pembara haruan Apa yang dibarui Santo Karolos Boromeos Silahkan Presen Ayo Baru ya Pak Presen 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 Belum ada Evelyn Valeri Evelyn Silahkan Ayo Ayo Elin Elin Silahkan Elin Yang dibarui Santo Karolos Apa tadi Yang dijelaskan Iman kita Ya Betul Iman Boleh Boleh Selamat Elin 5 Berikutnya Ini Masih ada Satu lagi Pak Heri Oke Sister Mohon izin Saya Ajar Oke Silahkan Sister Satu lagi Pertanyaan Ayo Siap Presen Nah Ini Berhubungan Tidak Dengan Santo Karolos Tetapi Dengan Dirimu Sendiri Sikap Apa Yang Akan Kamu Berbaharui Setelah Selesai Rekoleksi Ini Ayo Sikap Apa Yang Akan Kamu Berbaharui Setelah Mengikuti Rekoleksi Olivia Silahkan Olivia Silahkan Olivia Rajin Belajar Apa Lagi Berdoa Bagus Baca Alkitab Wow Bukannya Ada Al-Quran Tiga Ya Al-Quran Juga Boleh Makasih Olivia 4B Makasih Selamat Olivia 4B Yang Menjawab Boleh Satu Lagi Yang Pertanyaan Ini Sikap Apa Yang Akan Kamu Berbaharui Setelah Rekoleksi Ini Marcelo Silahkan Marcelo Sikap Yang Menurut Kamu Dalam Dirimu Kurang Baik Lalu Mau Diperbaiki Ya Diperbarui Ya Suster Ya Apa Ya Marcelo Pak Ayo Suaranya Mana Marcelo Lebih Teliti Lebih Teliti Oke Good Jadi Belajar Lebih Disiplin Lebih Teliti Wah Luar Biasa Terima Kasih Marcelo Marcelo Kelas berapa Ya Oke Marcelo 5A Suster 5A Oke Sudah Berapa Orang Suster Sudah 6 Orang Suster Sudah Cukup Selamat Kepada 6 Teman Kita 7 Suster 7 Karena Yang Terakhir Satu Pertanyaan Dua Dua Anak Tadi Olivia 4 7 Kepada 7 Anak Yang Telah Mendapatkan Hadiah Go P Nanti Nomor HP Nya Diberikan Bu Tintin Ya Nanti Suster Akan Kirip Hari Ini Juga Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menjawab Dan Juga Yang Lainnya Yang Tidak Menjawab Tapi Semuanya Pasti Tahu Hanya Karena Kalah Cepet Terima Kasih Jadi Hanya Kurang Waktu Kesempatan Kurang Kesempatan Karena Semuanya Tahu Tetapi Karena Cepet Lalu Belum Sempat Menjawab Oke Suster Fidelis Terima Kasih Terima Kasih Ya Lain Sudah Berbagi Contoh Berbagi Berbagi Go Nah Kalau Waktu Kita Sudah Hampir Habis Apa Sih Sebenarnya Menjadi Akhir Dari Pertemuan Kita Yang Apa Yang Perlu Kita Ingat Kembali Nah Disini Kita Juga Bisa Menelah Dan Santo Carlos Dalam Kesederhanaan Tadi Sekalipun Seorang Bangsawan Tetapi Mau Hidup Sederhana Membagikan Hartanya Untuk Menolong Orang Miskin Hidup Dalam Kesederhanaan Ya Peduli Pada Sama Yang Menderita Kemudian Rela Berbagi Dan Menolong Sama Rajin Belajar Tekun Kemar Membaca Kemudian Juga Rajin Berdoa Nah Teman-teman Dengan Cara Apapun Entah Itu Islam Katolik Kristen Hindu Maupun Buddha Silahkan Untuk Makin Rajin Berdoa Ya Lipatkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Tuhan Kan Berbeda Kalau Di Setiap Agama Setiap Agama Berbeda Tapi Kan Diajarikan Sama Orang Tua Nah Bisa Ikut Yang Diajarin Oleh Orang Tua Ya Ishak Ya Jadi Nanti Bisa Minta Diajarin Boleh Sama Orang Tua Kan Seperti Karolus Tadi Kalau Tidak Tahu Bertanya Di rumah Bertanya Kepada Orang Tua Untuk Diajari Kalau Belum Tahu Oke Ishak Caranya Berbeda Karena Agamanya Berbeda Tetapi Kita Tetap Mempunyai Tuhan Yang Mengasihi Kita Oke Ishak Tapi Berbeda Caranya Berbeda Makanya Nanti Minta Diajari Papa Sama Mama Oke Caranya Berbeda Tentu Saja Tetapi Bisa Belajar Dari Papa Sama Mama Kemudian Rendah Hati Mau Bertanya Nah Ini Tadi Mau Bertanya Kepada Orang Lain Termasuk Kepada Orang Tua Tidak Usah Bingung Di Rumah Sesuai Yang Diajarkan Oleh Papa Dan Mama Oke Kemudian Kreatif Menemukan Hal-hal Baru Seperti Tadi Yang Santo Carolus Teladankan Kemudian Punya Daya Juang Tidak Mau Anak Tarakanita Mudah Putus Asa Pasti Anak Tarakanita Punya Daya Juang Yang Tinggi Karena Apa Meneladan Santo Carolus Romius Kalau Kemarin Mudah Menyerah Nah Perubahannya Sekarang Adalah Punya Daya Juang Tidak Mudah Menyerah Kemudian Menganggap Semua Orang Sebagai Saudara Kita Tidak Pandang Bulu Kita Semua Saudara Akamanya Apapun Di sekolah Teman-teman Berbeda Agama Tetap Itu Saudara Kita Tetangga Kita Mungkin Berbeda Itu Juga Saudara Kita Tetap Menghargai Dan Cintai Mereka Semua Maka Mari Kita Menjadi Pembaharu Anak-anak Tarakanita Kelas 4 Dan 5 SD Tarakanita 3 Siap Menjadi Pembaharu Memperbaiki Hal-hal Yang kurang Baik Menjadi Lebih Baik Baik Dalam Diriku Maupun Dalam Keluarga Keluarga Bisa Di sekolah Maupun Di rumah Maka Kita Sebagai Siswa Tarakanita Diharapkan Menjadi Pribadi Yang Cerdas Dan Berintegritas Selain Pinter Tetapi Karakternya Atau Sikapnya Bagus Punya Rasa Syukur Punya Sikap Benar Rasa Kreatif Punya Daya Juang Yang Tinggi Dan Persaudaraan Sejati Tadi Tidak Membeda Semua Teman Kita Semua Saudara Kita Dan Ada Kerelaan Untuk Berkorban Yang Terakhir Kita Siap Menjadi Pembaharu Demikian Akhirnya Kita Akan Merasa Bahagia Karena Kita Semua Menjadi Saudara Dan Diberkati Tuhan Ya Terima kasih Kita akan Mengakhiri Dengan Menyanyikan Lagu Bersama Happy Yayaya Ya Oke Sebentar Saya Share Screen Terlebih Dahulu Terima kasih Saya Semang Jadi Anak Tuhan Siang Jadi Kenangan Malang Jadi Impian Cintaku Semakin Menyala Siang Jadi Kenangan Malang Jadi Impian Cintaku Semakin Menyala Terima kasih 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 Waktu 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 Kembalikan Kepada Bu Tintin Kalau ada Yang Berkenan Kami Berdua Minta Maaf Apa Yang Baik Silahkan Teman-teman Ambil Terima kasih Waktu Saya Kembalikan Baik Baik Terima kasih Susten Fidelis Susten Pauleta Untuk Penjalahannya Untuk Bimbingannya Untuk Ilmu-ilmunya Buat Anak Didik Kelas 4 Dan Kelas 5 SD Tarakanita 3 Semoga Dapat Diterapkan Dilaksanakan Oleh Anak-anak Ya Untuk Selanjutnya Terima kasih Juga Susten Untuk Ini Apa Hadiah Bupenya Buat Anak-anak Semoga Berkah Oke Selanjutnya Waktu Dan kami Persilahkan Kepada Bapak Anton Untuk Memberikan Sambutan Silahkan Terima kasih Bu Tintin Susten Fidelis Sete Dan Susten Pauleta Sete Yang kami Hormati Bapak Ibu Kuali Kelas 4 Dan Kelas 5 Anak-anak Kelas 4 Dan Kelas 5 Yang kami Kasih Selamat Pagi Salam Sehat Untuk Kita Semuanya Salam Berbahagia Selalu Kutusyukur Dan Berbahagia Sekali Hari Ini Kita Bersama-sama Bisa Belajar Bersama Suster Fidelis Dan Suster Pauleta Yang Luar Biasa Sudah Berkenan Meluangkan Waktu Di Tengah-tengah Kesibukannya Mendampingi Anak-anak Kelas 4 Kelas 5 SD Tarakanita 3 Saya Mewakili SD Tarakanita 3 Mengucapkan Terima kasih Yang Luar biasa Pada Suster Pidenis Dan Suster Pauleta Yang Sudah Bersedia Mendampingi Putra Putri Kami Memberikan Sesuatu Yang Pasti Sangat Bermakna Bagi Putra Putri Kami Bagaimana Hidup Meneladani Santo Carolus Bromius Apalagi Tadi Juga Ada Bagi-bagi Hadiah Untuk Anak-anak Ditambah Itu Pasti Ini Semakin Mengembirakan Yang Luar biasa Sekali lagi Terima kasih Suster Fidelis Suster Pauleta Yang Sudah Luar biasa Mendampingi Putra Putri Kami Kami Juga Mohon Maaf Apabila Di Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ini Dari Sikap Kami Anak-anak Dan Juga Apa Mungkin Pendampingan Kami Kurang Kurang Perkenan Atau Kurang Pas Untuk Suster Fidelis Dan Suster Pauleta Kami Mewakili Teman-teman Anak-anak Kami Mohon Maaf Sekali lagi Terima kasih Suster Semoga Suster Fidelis Suster Pauleta Selalu Sehat Dan Semakin Mantap Di dalam Karya-karyanya Terima kasih Waktu Saya Kembalikan Ke Bu Mana tadi Bu Tindin Baik Terima kasih Pak Anton Sekali lagi Terima kasih Suster Suster Fidelis Suster Pauleta Mohon Maaf Jika saya Dan Bapak Ibu Guru Yang Lain Juga Anak-anak Ada Sikap Ucapan Yang Tidak Berkenan Mohon Dimaafkan Sekali Suster 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 Baik 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 Untuk selanjutnya Bagaimana Suster Sudah Terima kasih Banyak Baik Untuk selanjutnya Kegiatan Hari ini Akan Segera Kita Tutup Dengan Doa Penutup Silahkan Bapak Apa sih Ibu Tintin Baik Anak-anak Dan Suster Beserta Ibu Bapak Guru Sebelum Mengakhiri Kegiatan Kerekoleksi Kita Hari ini Marilah Kita Berdoa Pada Tuhan Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Puji Dan Syukur Kami Aturkan Padamu Ya Bapak Atas Segala Berkat Dan Rahmat Mu Yang Kau Berikan Pada Kami Khususnya Dalam Kegiatan Rekoleksi Yang Kami Laksanakan Hari ini Sehingga Dapat Berjalan Dengan Lancar Bersama Suster Fidelis Dan Suster Paoleta Bimbinglah Dan Tuntunlah Kami Anak-anak Mu Kelas 4 Dan 5 Di SD Tarakan Ita Ini Ya Bapak Supaya Kami Dapat Meneladan Sikap Santo Karolus Borromeus Sehingga Kami Dapat Menjadi Pribadi Pembaharu Yang Cerdas Dan Berintegritas Kami Juga Masih Mohon Bimbingan Dan Penyertaan Untuk Aktivitas Yang Akan Kami Lanjutkan Hari Ini Ya Bapak Kiranya Engkau Senantiasa Menganugrahi Kami Dengan Kesehatan Yang Merima Sehingga Apa Yang Kami Lakukan Sungguh Dapat Menjadi Berkat Bagi Sesama Yang Berkenan Di Hadapan Demi Kemuliaan Namamu Doa Yang Tidak Sempurna Ini Kami Aturkan Kepadamu Ya Bapak Dengan Perantaran Kristus Tuhan Dan Jurus Nama Kami Amin Kemuliaan Kepadalah Bapak Dan Putra Dan Rokudus Pertemulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Sekala Abad Bunda Maria Bintang Samudera Doakan Amin Santo Carolus Borromeus Doakan Amin Bunda Elisabeth Doakan Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Amin Amin Terima Terima Kasih Bapak Ibu Terima Kasih Anak Anak Kelas 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 Silahkan Istilah Dulu Nanti Dilanjutkan Belajar Matematika Pukus Setengah Sebelas Gitu Ya Selamat Istilah Selamat Terima 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 Terima